Oke jadi disini aku siapkan 2 siung bawang putih Terus ada oreko ayam Terus ada tepung beras ya Untuk langkah pertamanya kita siapkan panci Lalu kita tuang air Ini airnya 150 ml Lalu kita tuang bawang putih Masukkan garam Penyidap ayam Kita nyalakan kompornya ya Sambil diaduk Kemudian kita masukkan tepung beras Ini 15 sendok makan Atau setara 150 gram Lalu kita aduk Sampai adonannya tercampur rata Dengan air Jadi seperti ini ya Pastikan tidak ada yang Gosong di bawahnya Jadi harus sering diaduk Pastikan apinya juga kecil ya Disini kita pakai apinya kecil aja Nah ini dipastikan semua adonannya sudah tercampur ya Setelah itu matikan kompor Dan kita tuang adonannya ke dalam wadah Lalu kita tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Oke setelah itu kita ulenin Sampai adonannya ini kalis Ini posisi adonannya masih hangat ya Jadi kita ulenin Sampai benar-benar kalis Selamat menikmati jadi ada yang seperti ini jadi disini aku menipihnya pakai botol bekas gitu ya untuk ketebalannya sesuai selera kalian, kalau disini aku tipis lalu kita potong untuk bentuk potongannya disini aku bentuk segitiga dan bentuk kotak untuk potongannya sesuai kreasi kalian masing-masing nah kurang lebih ketebalannya segini ya kalau aku untuk kalian bisa disesuaikan sih kalau mau tipis bisa ditipisin lagi oke kita bentuk sampai adonannya habis nah jadi seperti ini ya kita tempatkan dulu dalam satu wadah sampai adonannya habis disini aku udah panaskan minyak lalu kita goreng adonan nachos rumahannya jangan lupa dipelak balik ya ya nggak gosong nah kayak gini nih jadi warnanya pening keemasan udah kita angkat ya goreng selanjutnya sampai adonannya habis nah jadi kita goreng terus sampai habis ini tuh rasanya enak ya kriuk, gurih gitu dari bawang dijamin itu cemilan yang bikin nagis ini bisa kalian tambahkan dengan buku rasa seperti barbecue, balado nah disini kalau aku original aja ya karena udah gurih dari garam sama bawang oke jangan lupa dicoba berikut ya terima kasih thank you bye 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 bye